Sampai dia tembus Tuh pecah ya bos Dia pecah sendiri Sampai dia benar-benar pecahnya Jadi jangan sampai Ada goresan sedikit pun Di sesetan Set Jadi nantinya bakal pecah ya bos Terima kasih telah menonton 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 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Rahman Nusiri bosku Channelnya tips adenium tutorial Tentang adenium Perawatan adenium untuk kalian Para pencinta adenium di seluruh Penjuru dunia Terutama untuk Indonesia ku Tercinta Oke bosku di video kali ini mungkin kalian yang udah rindu sama Rahman Nusiri yang sudah lama Sampai beberapa komentar di antara kalian Bang jangan jualanmu dong Bang jangan promotin jualanmu dong Sekali-sekali dan Ayo dong bang Saya subscribe abang kan pengen dapet tips tutorial perawatan dari abang Oke bosku Kalian Mungkin hanya bisa komentar Kalian gak tau kenyataan Rahman Nusiri itu seperti apa sehari-harinya Kesibukan Rahman Nusiri itu bagaimana Ya thanks yang udah ngasih saran dan kritik Kalian di kolom komentar setiap video Rahman Nusiri Ya oke bosku Rahman Nusiri akan terus ya berbagi tips tutorial perawatan Buat kalian para pencinta adenium Terutama untuk pemula pencinta adenium di seluruh penjuru Indonesia bosku Buat kalian Rahman selalu meluangkan waktu Menyempatkan sedikit waktu Buat bikin tutorial tip perawatan untuk kalian Tentang adenium dari yang terkecil sampai yang terbesar ya bosku Hal-hal yang menyebabkan tentang adenium Rahman akan membongkar kepada kalian di channel youtube Rahman Nusiri Nah bosku Rahman kasih tau Hanya sekedar intro Video Rahman yang sudah Rahman upload di channel youtube Kedepannya Rahman akan lebih jelas lagi Menjelaskan tip tutorial Tentang adenium buat kalian para pencinta adenium Nah langsung aja Rahman kasih tau caranya di video kali ini Bos lihat kiri kanan Rahman Nusiri Ini yang mungkin kalian tanyain hasil dari kreasi belah batang Rahman Nusiri Oke sebelum Rahman mulai videonya yang baru jumpa di channel youtube Rahman Nusiri Jangan lupa kalian subscribe channelnya like and share videonya di sosial media yang kalian punya bosku Karena gak ada ruginya kalian subscribe channel youtube Rahman Nusiri bosku Banyak giveaway hadiah dan jangan lupa kalian follow juga instagram Rahman Nusiri Hobi adenium Raja Cipser Hobi adenium karakter dan seribu Satu adenium Oke langsung aja Rahman akan mulai Caranya Bosku Ya bosku Mungkin Ini kan yang pohon kalian tanya-tanyain Sekitar 9 atau 10 bulan lalu yang Rahman upload di channel youtube Rahman Nusiri yang lagi koplek-koplek kayaknya kan Gaptop-gaptopnya Rahman Nusiri lagi baru-baru masuk youtube Baru-baru upload video youtube Aduh kocak banget ya kan Kurus ya kan Ya pokoknya ada salah satu diantara kalian yang udah Jumpa sama Rahman Nusiri di kota Tangerang Ini gila ya kan Saya ikutin Pak Rahman dari kurus sampai gemuk katanya Oke makasih ya kan Alhamdulillah Rahman Nusiri berarti Bahagia dong ya kan bosku Oke bosku Ini adalah pohon hasilnya bosku ya Ini bos ya Ini hasilnya bos Yang kepang silang Yang belabatang kepang silang Sekitar 10 bulan lalu Rahman upload ya oke Video nya nih tuh Oke bosku Nah itu videonya mungkin yang belum nonton Kalian tonton dulu deh Cara belabatang kepang silang Nah ini pohonnya bosku Di video kali ini Rahman akan berbagi tipsnya berbeda lagi Tutorialnya cara belabatang Kah ya kan Lain lagi bosku Rahman Nusiri tuh selalu berinovasi bosku ya kan Kreasi-kreasi baru Rahman akan tunjukin ke publik Sama kalian para pemula Para pencinta adenium di seluruh penjuru Indonesia Pokoknya kedepannya Rahman Nusiri ya kan Aduh bang tolong dong translatein katanya Soalnya banyak fans lu yang di luar sana Gak ngerti apa kata lu bang Ya bosku gak apa-apa Terima kasih sarannya Terima kasih masukannya Karena Rahman Nusiri juga Bos ya di tengah jam istirahat Malam ini Rahman luangin waktu buat kalian Bikin tutorial belah batang Seperti ini bosku ya kan Ini perdana Rahman Nusiri bikin tutorial buat kalian Yes Nih dianya Rahman kalau udah ada hasilnya Baru bisa tunjukin sama kalian Ya Kalau belum ada hasilnya Rahman gak mungkin berani Bosku yang tadinya yang dulunya yang pertamanya orang bilang 99% mustahil hidup Tapi kenyataannya Rahman Nusiri 100% hidup Dan hasilnya bisa kalian contoh dan kalian tiru juga bermanfaat Buat kalian para pemula pencinta adenium Jangan dengarkan kata orang lain Kalau kalian belum bisa ngebuktiinnya sendiri bosku Langsung aja Rahman mau kasih tau caranya Oke Di depan Rahman bosku Ada jenis somalen bosku Diameter lingkar batangnya itu sekitar minim Kalian mau bikin belah batang seperti ini Atau seperti ini Atau motif seperti yang lainnya Yang udah Rahman upload di channel youtube Rahman Nusiri Minim Kalian diameter lingkar batang itu 10 cm Dan minim belahannya Minimal belahannya itu 1 cm Lebih besar lebih baik lagi bosku Oke Dan kenapa bang gak bisa pakai OBSUM Yah Bukan gak bisa bosku Hasilnya tingkat hidupnya kecil banget bosku Ya kan mati mulut kering soalnya gitu Jadi gini bosku Somalen itu punya batang Rahman Sesuai pengalaman Rahman Bandingkan dengan jenis OBSUM Tunggalnya Somalen itu punya daya tahan batang yang kekar Dan punya daging yang tebal Daging batang yang tebal Jadi dia bisa pertumbuhannya sampai tinggi pun Dia bisa mempertahankan dirinya Mempertahankan batangnya Jadi kekar Berdiri tegak Menantang Tidak Seperti jenis Adenium OBSUM Yang tidak kuat menahan beban batang sendiri Tapi somalen luar biasa Salud sama somalen bos Ya kan Jadi Rahman bukan gak bisa pakai jenis OBSUM Tapi pakai jenis somalen itu Hasilnya lebih bagus Jadi somalen itu Dia punya batang gede Ya kan Pertumbuhannya dia lebih kuat Lentur batangnya Tapi dia gagah Lentur tapi gagah Tanda tanya buat kalian Nah di depan rahman ini ada jenis somalen Yang sekitar umurnya Hampir 2 tahun Yang 1 tahun 1 tahun sekitar 1 tahun 5 bulanan deh Ini lingkar diameternya sekitar 10 cm Bosku Rahman mau bikin motif seperti ini Nah kalian pertama Kalian lingkarin dulu Diameter lingkar batangnya sama tingginya Minimalnya Kalian kalau mau buat motif seperti ini Yang kotak-kotak kayak gini Itu minim banget 15 cm Tinggi lubangnya atau besar lubangnya Ya bosku Jadi Kalian bertahap Kalian bisa pengen lebih besar lagi Lubangnya kalian Tahapan Dari 5 cm Misalkan Lebar ininya Kalian bisa tambahin Sarsetropom ini lebih besar lagi bosku Jadi seperti ini bosku ya Ini sekitar 3 cm Tapi disini Rahman pakai 5 cm Kita Dia bisa lentur lagi bos Nah Kayak gini bos Tuh Jadi Kalian gak usah takut Kalian bisa Ya Bisa tambahin pakai stropom Nanti dia bakal kembali lebih besar lagi Kayak gini bos Yang penting Kita buat Hasil Kreasi belabatang kita itu Hidup dulu Ya kan Baru kita bisa Besarin Lingkarannya Karena tingkat kehidupannya itu Udah nyata ya bos Yes Buktinya kayak gini bos Jadi Jauh lebih besar dia Jauh lebih Kembung lagi Kalau kita tambahin Terus Jadi Bertahap kita untuk Bikin dia makin membesar itu Bertahap 3 cm 5 cm Terus Sampai dia Jadi batang kayak ini Terus Kalian nanti Ketika Maksimal Bulatnya yang sesuai Kalian inginkan Kalian bisa Bertahan di Misalkan Di angka Diameter Lingkar Luas Lobangnya ini Sekitar 8 atau 10 cm Bisa kalian Bertahanin Di lingkar 10 Atau 8 cm Karena Hasil dari Bulatannya Hasil dari bulatannya Sempurna Nah disitu Sekitar Satu tahunan Itu dia Tidak akan Kembali Jadi Normal dengan Lobang atau Besar Belah batangnya Di 10 atau 8 cm Yang kalian Sesuaikan Di Pohon kalian Belah Kreasi Belah batang Seperti ini Bosku Jadi kayak gitu Langsung aja Raman mulai Disini Raman buat 3 tahapan 3 lobang ya Bos Jadi Ini 10 cm Sekitar 10 cm Raman bagi Sekitar 2,5 cm Jadi Minimnya Raman Disini Ambil Belahannya 1,2 cm Raman Ambil Belahan Batangnya Bosku Ya Kalian mau Sempurna Hasilnya Kreasi Belah batang Bos Kalian bisa Menggunakan Cutter 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 Yang kecil Karena Cutter Kecil itu Lebih tipis Dia memiliki Tipis Pisau Atau kalian punya Pisau Lain Yang tipis Seperti silet Tipisnya Seperti itu Jadi Kita dapat Belahannya Itu Belahannya Halus Utamain Tajam Kalau cutter Baru Utamain Kalian Paket Terbaru Atau Silet Barulah Yang benar Benar Tajam Jadi Salah Sedikit Habislah Karena Benar Benar Harus Teliti Belahannya Itu Bosku Nah Raman Akan Kasih Tahu Cara Belahnya Bos Nih Kayak Gini Sad Son I Build New Lives New selamat menikmati 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 disini tahapan pemula pertama ya tahapan pertama di diameter 3 cm setengah itu untuk belah batang tingginya yang kalian mau belah itu minim banget itu di 15 cm karena terlalu pendek itu terlalu keras atau enggak enggak gampang buat ngebelahnya ketika kita mau masukin setropom ke dalam batang adenium bos jadi kita ambil bagian tengah 15 cm di sekitar 7,5 cm kayak gini ya bos nah ini juga masih terlalu besar jadi takut dia pecah ya bos kayak gini bosku oke ini udah masuk yang satu kita masukin lagi kita masukin lagi 3 cm setengah lagi di bagian sebelah sininya kita harus sama tengah sama rata karena biasanya ramanu seri itu dibuatnya pertama itu di 3 cm setengah untuk pemotongan pertama di ukuran tinggi 15 cm karena kalau kalian terlalu besar di 3 cm setengah bisa pecah ya jadi lebih pecah potongan yang kalian tuh bisa 17 cm jadi karena tekanan strokom yang kalian masukin itu bisa pecah bengkak tak jadi harus bener-bener kalian bisa prediksi berapa strokom yang akan masuk ke dalam batang adenium kalian gitu bosku nah raman bakal pasukin lagi strokom yang ketiga bosku tas nah seperti ini seharusnya memang 3 cm tapi raman coba di 3 cm setengah bos tapi alhamdulillah nah dia stabil belahannya sebelahannya dia stabil nah ini awal mulanya kalian harus dari bagian tengah jangan coba-coba kalian dari bagian bawah atau atas karena kalian tidak akan bisa membaginya sama rata karena bagian adenium itu dari bawah sampai atas itu enggak semua stabil ya enggak semua sama rata lingkar batangnya enggak semua rata bos kebanyakan itu rata-rata adenium tunggal somalan itu pasti dia besar dari bawah dari bawah dia bakal gede dari bawah sekecil ke atas nah jadi kalian bisa membaginya bagiannya itu dari tengah dulu biar stabil atau sama rata potongan kalian dari atas sampai bawah gitu caranya bosku ke bosku kita ke bagian bawah ya bos jadi dari tengah kita dari tengah sini ini udah tengah bagian tengah bos yang tadi tahapan pertama raman potong bagian tengah nih udah kita kita langsung ke bagian ke bagian bawah jadi nanti tahapan ke atasnya jadi bagian bawah bos ya jadi tahapan kedua kita belah di bagian bawah bos kita belah di bagian bawah harus bener-bener sejalan ya bos kayak gini nih sejalan kayak gini sejalan seperti ini dan ukurannya tuh harus bener-bener sama oke kita mulai lagi dari atas langsung tahapan keduanya kita habis ya bos masuk ke dalam kita pelan-pelan harus hati-hati jangan sampai meleset kalau meleset itu waduh udah terbelah satu bagian kita langsung ke bagian sebelahnya lagi kita ambil sedikit-sedikit pelan-pelan utamen kalian garisin dulu ya bos pakai cutter sedikit gitu oke bos jadi dari atas lagi kita kembali ke atas turun lagi ke bawah satu jalan harus sejalan terus ya bos terus sejalan lagi bos sampai dia tembus tuh pecah ya bos dia pecah sendiri sampai dia bener-bener pecahnya jadi jangan sampai ada goresan sedikitpun di sesetan set ya nggak bakal jadi jadi bakal nantinya bakal pecah ya bos kita oke bos boleh kita masukin setropom yang udah kita belah yang udah kita belah sekitar sama kayak tadi ya bos kita tetap kasihnya di bagian tengah kalau memang dia nggak mau di bagian tengah nggak masuk kita bisa kecilin setropomnya ya bos tapi kalau dia masuk dia takut pecah bagian atasnya nah kayak gini ya bos nggak bisa dipaksain karena terlalu jauh berarti kita kurangin lagi nah disini raman kurangin sekitar 3 cm yang raman pakai kurang lebihnya jadi harus bener-bener hati-hati sekali sampai dia masuk dengan sempurna yes jangan terlalu banyak sentuh bagian dalamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya bosku jadi kayak gitu caranya bosku semoga kalian paham dan mengerti yang sudah raman kasih tahu sama kalian dan bagaimana caranya kreasi belabatang siang keberapa nih Wah banyak banget ya kan kreasi belabatang kebang silang kreasi belabatang unik ya kan unik yang kayak kembang goyang terus juga ini tipe yang ketiga kalau salah atau keempat raman tunjukin sama kalian kreasi belabatang ini dia tipe apa yang enak ya kayak catur lagi tuh kotak-kotak ya kan nah abain suara kodok karena raman ini mesutnya tengah malam jam istirahat sekitar jam udah jam setengah satuan lah ya buat kalian raman sempet-sempetin waktu jam istirahat raman nusiri buat kalian bikin tutorial kayak gini oke yang baru jumpa dan juga yang baru nonton video videonya raman nusiri yang baru nemuin di channel adenium raman nusiri jangan lupa kalian subscribe channelnya like and share videonya di sosial media yang kalian punya bosku di video ini juga raman mau kasih tahu sama kalian raman ngeluarin kaos brand raman nusiri adenium ya bos nah ini yang warna krem berkerah hitam dan juga ada warna hitam juga warna biru dongker pokoknya kalian cek aja di Instagram raman nusiri yeh pertama di Indonesia yang ngeluarin kaos bonsai adenium kaos-kaos adenium raman nusiri pertama di Indonesia nah ini juga bos ada warna krem kerah merah oke ini dianya nah ini bos yang warna merah bos ya krem kombinasi warna merah dan ada garis merah di sini ya bos jadi raman nusiri itu enggak buat kaos oblong atau yang enggak bermotif jadi raman nusiri itu selalu mengeluarkan yang berbeda yang berbeda dari kebanyakan dan dari rata-rata oke bosku kayak gitu aja jangan lupa kalian order juga adenium raman nusiri adenium raja chipser dan koleksi adenium lainnya kalian bisa order di wa raman nusiri di 08 38 759 759 11 jangan lupa kalian follow juga Instagramnya raman nusiri bosku next time kita akan jumpa lagi di video selanjutnya dari Rahman nusiri tips tutorial perawatan tentang adenium buat kalian para pencinta adenium di seluruh penjuru dunia oke bosku semoga kalian selalu sabar menikmati proses-proses karena semua itu butuh proses bukan protes jangan pernah menyerah jangan penatap gagal karena kegagalan adalah kuncinya keberhasilan salam Rahman nusiri dari kota tangrang sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaya selalu adenium Indonesia selesai